Halo teman-teman, salam koi untuk kebahagiaan Kali ini saya akan merangkul beberapa kesalahan Yang sering dilakukan oleh pengopi koi pemula Yang berakibat akan ikan koi sakit Serta berimbas pada kematian Saya membuat video ini Karena satu, saya tidak bisa keluar rumah Karena memang hari ini cuaca di Bali sedang hujan Terus yang kedua adalah Agar kalian tidak melakukan hal-hal ini lagi Konten ini hanya sebagai pengingat ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jika dirasa video-video saya Memberikan kalian referensi tambahan seputar dunia koi Jangan lama-lama lagi, langsung kita ke videonya Nah teman-teman, kesalahan pertama Yang sering dilakukan oleh kawan-kawan pemula adalah Terlalu kecil dalam membeli pompa yang diinstal di kolam koi-nya Sehingga sirkulasi putaran air per jamnya tidak maksimal Ini adalah pertamanya adalah membeli pompa yang kecil Adalah satu faktor ekonomis Semakin kecil kan, semakin murah harganya Terus yang kedua, pemakaian listrik agar lebih kecil Akan tetapi, faktanya yang terjadi adalah Maunya untung, tapi yang terjadi buntung Jadi, dua kali kerja ya Sudah pompa pertama rugi Sirkulasi tidak maksimal Kotoran masih mengenal di dasar kolam Dan beli pompa lagi Saran saya adalah Sesuaikan jika membeli pompa dengan kapasitas kolam koi kalian Jadi, jika mau beremat Pilihlah mereknya Sesuaikan dengan budget kalian Banyak merek-merek pompa yang ekonomis dan low watt Akan tetapi, putaran per jamnya kencang Jadi, lihai-lihai atau banyak-banyak lah Mencari referensi Nanya, kanan-kiri Pompa-pompa yang low watt Akan tetapi, harganya murah Jangan kekuatan putaran per jam pompanya Yang kalian turunkan Niatnya beremat, akan tetapi Meraknya lah yang kita ganti Agar remat Dalam pemakaian listrik Maupun pembelian pompa itu Karena jika LPH-nya diturunkan Putaran atau sirkulasi kolam koi kita Tidak maksimal Kotoran mengenal di dasar bedi Nah, kita lanjut ya Ke kesalahan kedua Yaitu Sering memasukkan ikan baru Tanpa proses karadina Jadi Kebanyakan pengobi pemula Tidak sabaran Setelah membeli ikan Mereka tidak melalui proses karadina Tapi langsung Kelempung 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 Dan Kelempung Nah, satu dua kali Mungkin aman-aman saja Tapi saya yakin Kebanyakan Pengobi pemula Pernah mengalami Crash band nyeri Yang dimana ikan Langsung mojok Ketika Langsung Memasukkan ikan baru Dalam proses karadina ini Karena Sesuai perbincangan saya Dengan kawan-kawan pengobi Rata-rata Mereka mengalami Hal ini dan rata-rata Mereka Dulu waktu pemula Tidak melakukan proses karadina Nah, dan yang terjadi adalah Ikan baru Didebar dua hari Ikan lama mojok Dan ikan baru pun sakit Sehingga kematian Masal Ataupun kematian Selalu terjadi Di kolam Kaui para pengobi pemula Nah, saran saya Ketika melakukan proses karadina ini Lakukan pengaraman Untuk waktunya 7-10 hari Ya, agar aman Lebih baik Luat Dalam proses karadina Ketimbang luat Dalam menangani ikan koi sakit Karena Kalau ikan koi sakit Sampai Onernya pun Tidak enak makan Sesuai pengalaman saya Nah, kita lanjut Ke kesalahan berikutnya Kawanku Nah, kawan-kawan Kita masuk ke kesalahan selanjutnya Yaitu Terlalu sering membeli Ikan koi baru Memang Kesalahan ini adalah Kesalahan Sejuta umat Hampir setiap Pengobi koi Pemula mengalaminya Kita tahu sendiri Dalam hobi koi ini adalah seni Ada yang suka rame Dan Ada pula yang suka Mengelihara ikan koi sedikit Tapi yang harus diingat Teman-teman Kita memelihara koi Kita mengejar kualitas Bukan kualitas Sering saya temui di lapangan Ketika si pengobi koi Merasa kolamnya full Dan merasa Ikan koi yang dibeli Tidak sebagus Dan sebaik yang diinginkan Maka mereka mulai bosan Karena melihat Ikan pengobi lainnya Kok bagus ya Nah, disinilah titik jendongnya Mereka mulai menjual Dengan harga yang Jauh di bawah Ketika dibeli dulu Sehingga menimbulkan kerugian Bagi si pengobi koi pemula Nah, kebanyakan pemula Teman-teman Waktu awal-awal Memendihkan Size-nya Mengsampaikan kualitas Contohnya adalah Mereka mencari size yang gede Tapi kualitas yang rendah Akhirnya Seiring berjalannya waktu Mereka mulai sadar Kayaknya ikan koi saya jelek ya Tidak kayak di kawan Bagus-bagus Mulailah Disana Mereka mulai menjual Dengan harga yang rugi Nah, selanjutnya Kesalahan ini juga Saya lakukan dulu ya Dua tahun yang lalu Ketika awal-awal Memiliki kolam koi Dimana saya Membeli ikan koi secara Ugal-ugalan Oke Video ini saya buat Agar kalian tidak mengulangi Kesalahan saya Dan agar ke depan Kalian mementingkan Kualitas daripada Kuantitas Agar tidak rugi Lebih banyak lagi Selanjutnya Jika lebih mementingkan kualitas Populasi terjaga Air lebih jernih Parameter terjaga Kita bisa Menghemat kos Untuk operasional bakan Yang tidak terlalu tinggi Perbulannya Itu kelebihannya Jika mementingkan kualitas ya Akan tetapi Jika kalian suka Yang rame Tentu harus bersiap-siap Dengan Bakan yang lebih ekstra Perawatan air yang lebih ekstra Nah, selanjutnya Ketips Jika mengeluarkan ikan Jangan terlalu cepat-cepat Asal ikan keluar Jadi Postlah Di grup Facebook WA Dan yang lainnya Tentunya di komunitas koi Secara pelan-pelan Agar Tidak terlalu jatuh Harga yang kalian dapatkan Dibanding dengan Harga membelinya dulu Itu tips saya ya Nah, teman-teman Kita masuk ke kesalahan keempat Yaitu Lambat penanganan Ikan koi yang sakit Nah, seperti yang saya bilang Di awal tadi Banyak pengopi koi pemula Sering memasukkan ikan koi Ke kolam utamanya Dan melalui proses karantina Sehingga Rata-rata Inilah yang membuat Ikan koi di kolam utama Menjadi sakit Akan tetapi Si pengopi koi pemula ini Lamat dalam melakukan Penanganan Atau treatment Terhadap ikan koi yang sakit Sehingga Ikan koi yang sakit Tidak terlalu parah-parah ini Menularkan Penyakitnya Ke ikan koi yang lainnya Nah, apa sih akibatnya Pelidui? Nah, akibatnya adalah Sering saya temui Di lapangan Banyak pengopi pengumula Mengalami kematian Koi yang masal Nah, ada pun Beberapa penyakit Yang saya temui Di lapangan adalah Satu Aeromonas Dan dua Jamur insang Nah, teman-teman Ada pun Beberapa faktor Yang membuat Mereka Lamat melakukan Treatment pengobatannya Adalah Satu Kurangnya fasilitas Karandina Dan kedua Mereka tidak tahu Ciri-ciri Ikan koi yang sakit Itu ya Nah, selanjutnya Saya akan memberi saran Seperti biasa Kita sebagai pengopi koi Tidak tahu Kapan koi kita Terserang penyakit Jadi kita harus Memiliki bakarandina Nah, selanjutnya Kawan-kawan Kenali Ciri-ciri Ikan koi yang sakit Jika terdapat Badan gemerahan Atau ikan koi mojok Berarti itu Kemungkinan besar Terserang Aeromonas Dan jika Ikan koi-nya Berada di permukaan air Gerakannya males Kemungkinan besar Itu jamur insang Pastikan Angkatan karandina Sebelum menularkan Penyakit ke ikan koi yang lainnya Peralatan yang wajib Tersedia Di rumah Adalah Garam Iter Dan bakarandina Mungkin hanya itu ya Kita lanjut ke kesalahan Yang selanjutnya Kawan-kawan Nah, teman-teman Kita kesalahan Yang selanjutnya Dan terakhir ya Terlalu sering Mengumpulkan Ikan koi Jenis yang sama Jadi begini Banyak penghobi Di luar sana Sudah memiliki Kohaku Membeli Kohaku lagi Sampai Berjumlah 5 ekor Akhirnya Dengan sendirinya Si penghobi koi ini Mengurangi Satu persatu Tentunya Dengan harga yang rugi Nah Saran selanjutnya adalah Jangan terlalu sering Membeli ikan koi Dengan jenis yang sama Dan Jangan terlalu banyak Memelihara ikan koi Polosan Agar Kita memelihara Sedikit ikan koi Tapi terlihat rame Di kolam Nah, tentunya Ketika kita sedikit Memelihara ikan koi Lebih enak dilihat Lebih maksimal Dalam pos bakan Dan tentunya Lebih ringan Dalam perawatan Ritmen air Nah, jika Populasinya sedikit Air menjadi Akan lebih jernih Kita dalam Merawat Ikan koi Pun lebih maksimal Dalam pos bakan Biaya bakan Lebih sedikit Dan tentunya Kita bisa menekan Biaya pembelian Ikan koi Ikan koi Dan ikan koi Lagi ya Nah Saran berikutnya adalah Jika kalian Banyak mengikuti Grup-grup lelang Di luaran sana Cobalah Lift beberapa Grup-grup lelang Sisakan sedikit saja Hanya itu ya Saran saya Dan jangan terlalu banyak Memelihara ikan monokalar Atau bolosan Nah, kawan-kawan Mungkin hanya sekian dulu ya Video saya Jika dirasa Ada perbedaan Opini Atau perbedaan Pendapat saya Dan kalian Mohon maaf ya Jika dirasa Ada salah kata Salah ucap Mohon maaf juga Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Dan sampai ketemu Di video-video Saya selanjutnya See you next video Ciao Sub indo by broth3rmax